Intro Memasuki awal semester gasal tahun Akademik 2019-2020, Institut Agama Islam Negeri IAIN Parepare menggelar rapat akademik dosen di Aula Serbaguna IAIN Parepare, Rabu 21 Agustus 2019. Sebanyak 140 dosen, baik yang berstatus PNS, PPNPN, dan dosen luar biasa hadir dalam rapat akademik tersebut. Selain itu, rapat akademik ini juga dihadiri para wakil rektor, para dekan, dan wakil dekan, ketua program studi, ketua lembaga, kepala UPT, kepala bagian, dan kasubak. Wakil rektor bidang akademik dan pengembangan lembaga, Siti Jamilah Amin, memimpin pelaksanaan rapat tersebut. Rapat akademik dosen sendiri merupakan forum konsolidasi bagi dosen-dosen yang dilaksanakan sebelum memasuki masa perkuliahan. Forum rapat akademik ini menjadi ajang orientasi pimpinan sekaligus forum aspirasi bagi dosen dalam menjalankan tugas pokoknya, yaitu Tridharma Perguruan Tinggi. Dalam arahannya, Rektor IAIN Parepare, Ahmad Sultraudstan, menyampaikan banyak hal terkait dengan kebijakan dan dinamika perkembangan yang telah dan akan dihadapi kampus IAIN Parepare. Rektor menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada dosen yang telah melaksanakan tugas dan fungsinya. Menurutnya, apa yang dicapai IAIN Parepare hari ini adalah kontribusi semua pihak, khususnya para dosen dalam melaksanakan tugas pendidikan atau pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Ya, rapat akademik ini adalah tradisi. Sejak kita Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, Parepare, itu kita mengadakan rapat akademik secara komprehensif begini, itu dalam rangka untuk menyegarkan kembali, dalam rangka merefres, ya, tentang kebiasaan-kebiasaan akademik, ataupun untuk menyampaikan hal-hal yang sifatnya baru, ya, dalam rangka untuk peningkatan, ya, peningkatan kinerja atau tugas-tugas akademik para dosen. Ya, yang kita prioritaskan itu adalah merubah model pembelajaran, ya, jadi saya namakan perkuliahan yang berbasis riset, ya. Kita ingin kita melihat kelemahan-kelemahan pada beberapa perguruan tinggi, itu pada mahasiswanya, itu pelaksanaan riset. Banyak mahasiswa yang tidak bisa melakukan atau kurang memiliki keterampilan atau pengetahuan di bidang riset ini. Maka kita sekarang mengorientasikan semester ganjil ini nanti, ini semua dosen sudah melibatkan riset di dalam perkuliahannya. Tidak lagi bahwa dosen itu sebagai, apa namanya, bagai sumber utama, ya, sumber utama. Jadi tidak perlu teriak-teriak, selalu cerama terus di dalam kelas, ya. Jadi kita coba untuk menerapkan, ya, perkuliahan yang berbasis riset ini. Begitu juga dengan e-learning, ya, dengan kemajuan teknologi, kita berharap dosen itu menyampaikan materinya atau melakukan diskusi, ya, dengan mahasiswanya dengan menggunakan media yang namanya e-learning. Itu kemajuan dan penuntutan yang tidak bisa kita tolak dengan kemajuan teknologi yang ada pada saat ini. Terakhir, apa harapannya? Ya, harapan saya bahwa ke depan ketika kita semua komit untuk melaksanakan apa yang kita telah canangkan tadi, ya, kita harapkan mahasiswa menjadi berkualitas semua, ya. Tidak ada lagi yang harus lebih, yang harus DO karena lebih masa perkuliahannya, ya. Semua selesai tepat waktu dan berkualitas. Saya Yodantara, LKTV, melaporkan.